Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di DF Channel Kali ini kita akan kembali membongkar Reel yang sudah cukup lama saya pakai Mungkin sekitar 2 tahun lebih Ini adalah Reel dari Versus Yaitu Versus Aristo Ini Versus Aristo ukuran 1000 Dia memakai 6 baldering Nah ini penampakannya seperti ini Dia berwarna orange Berwarna orange dengan kombinasi hitam pada bagian spool Nah walaupun hanya menggunakan 6 baldering Reel ini salah satu Reel yang menurut saya cukup smooth Nah sebelum kita lanjut Jangan lupa klik subscribe, like Dan kalian bisa share video ini juga kalian suka Kita buka terlebih dulu pada bagian penutup spoolnya Ini bagian dalamnya Khas Reel murah Tidak ada hasil pada bagian penutup spoolnya Jadi retan kemasukan air Kita menggunakannya Jadi teman-teman harus sering-sering mencuci Reel-reel seperti ini Kita buka bagian pengunci drug washernya Nah ini penguncinya sudah terlepas Kita akan coba keluarkan drug washernya Dari Reel ini Reel-reel seperti apa Ya ini ada yang solid keluar Nah ini bagian spoolnya Ya warna hitam seperti ini Dan untuk spoolnya sendiri Dia sudah Berbahan Ametal Sudah terbuat dari logam Ya ini pada bagian Drug washernya Dia semacam terbuat dari Apa ya ini sudah agak Agak kurang bagus Sebenarnya dia sudah tipis Dan sudah terlihat ada beberapa kart Di bagian drug washernya Ini nanti pengereman pada Reel sendiri Dia tidak akan sempurna Termasuk saat nanti digunakan fight dengan ikan Ini bagian drug washernya Jadi dia berpengaruh sekali Nah ini bagian Reelnya Aristo 1000 Nah ini Warna hitam dan dia sudah metal Disini ada tulisan versus Kemudian ada Spesifikasi untuk penggunaan Tenar atau PE Yang akan kita gunakan pada Reel ini Nah ini Ada bagian rotornya Kita akan coba buka bagian rotor Misalnya ditahan oleh satu buah baut Dan satu mur yang harus kita lepaskan Nah kita akan lepaskan dulu Baut penahannya Nah disini Baut ini Fungsinya supaya Murnya ini Tidak longgar atau terlepas Sehingga dapat Terlepas nanti Rotor ataupun spoolnya Kita akan lepaskan dulu Bautnya Kita gunakan alat seadanya Untuk Membongkar Reel ini Kita lakukan dengan hati-hati Supaya tidak ada bagian yang rusak Nah ini sudah Bisa kita lepaskan Kita buka bagian rotornya Ya ini dia Ini bagian rotor Dia terbuat dari grafit Ya dia sudah terbuat dari grafit Bagian rotor Kita akan coba buka Bagian Bile Armnya Kita lihat seperti apa Ini bagian line rollernya Kita akan buka terlebih dahulu Ya ini Ya Seperti ini penampakannya Sudah kotor Dan tampak dia Belum menggunakan Biring Jadi dia Hanya langsung saja Bantalannya Antara Roller dengan rotor Dia menggunakan Bantalan biasa Tanpa dikertai biring Ini penampakannya Banda Bile Arm Tidak perlu kita bongkar Kita langsung ke Bodinya Ya ini Di bagian Bodi Kita akan lepaskan Handlenya terlebih dahulu Sama seperti khasnya Real murah Dia masih Belum menerapkan System power handle Pada bagian Handlenya Dia masih Screw Seperti ini Nah ini ada penutupnya Kemudian kita lepaskan Handlenya Model handle Lipat ya Nah ini ada bagian Bodi Kita akan coba Lepaskan beberapa Baut Untuk melihat Isi gear Di dalam Bagian Drive gear Ya ini kita lepaskan Beberapa Bautnya Disini dia ditahan Dengan 3 buah 4 buah Baut Ya Sampai jumpa 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 ini baut pengunci di bagian belakang nah menutupnya sudah terlepas tak bisa bongkar lagi baut di dalamnya memang cukup rigid sekali ya di bagian ini dia harus bisa tertutup dengan rapat supaya tidak ada air atau kotorat yang bisa dengan mudah masuk ke bagian drivekir karena kalau dia bisa mudah kotor maka haril akan berpotensi besar untuk matap saat digunakan lagi kalau real tersebut jarang dibersihkan atau kurang untuk perawatannya ini kita coba buka bagian body nah ini ada bagian drivekir biar sudah terlihat kita akan coba lepaskan ini dia dia masih ada sisa sedikit lumas ya di bagian drivekir dan seperti biasa dia terbuat dari bahannya semacam zinc seperti ini ya nanti akan kita berikan tambahan dan lumas dan tentu saja kita bersihkan terlebih dahulu ya ini untuk keseluruhan komponennya ini buat bagian dalamnya ada main soft namanya ada dia nah double gear pinion gear yang masih ada di sana Hai tembuan W dia berada di bawah bodi ini dapat kita lihat ya tidak banyak yang spesial dari real ini untuk harganya sendiri sekarang saya akan coba sertakan linknya di deskripsi ya itu saja jangan lupa support asli ini dengan cara klik subscribe dan like video ini terima kasih telah menonton